7 Tempat Yang Muncul Secara Tiba-Tiba Kali ini, MTN bakalan ngebahas tentang tempat-tempat yang muncul secara tiba-tiba di dunia dan Indonesia. Penasaran tempat apa saja itu satu. Kota Epecuan, Argentina Epecuan merupakan nama sebuah kota di Argentina yang sebelumnya menjadi tujuan wisata di sebelah barat daya Buenos Aires yang berubah menjadi kota hantu karena di tahun 1985 terjadi bencana yang merubah segalanya. Airbah tiba-tiba melanda kota Epecuan dan menenggelamkan kota ini. Yang menarik adalah kemunculannya secara tiba-tiba setelah hampir 30 tahun tenggelam dua. Di Thailand, Jerman sebuah pulau seukuran 25 lapangan sepak bola telah muncul ke permukaan laut di lepas pantai Jerman. Daratan, yang terdiri dari gumu pasir, secara bertahap muncul di perairan laut utara selama beberapa tahun terakhir. Terletak 15 mil di lepas pantai Schleswig-Holstein di Jerman Utara yang dikenal dengan Wattenmeier, sebuah taman nasional laut. Ini adalah pertama kalinya dalam seperempat abad sebuah daratan telah muncul di perairan pantai Jerman 3. Kota Brigadon, Schotlandia Kota Brigadon adalah kota kecil yang terletak di dataran tinggi Boni, Schotland. Diceritakan, Brigadon tiba-tiba menghilang di tahun 1754. Anehnya penduduk di kota ini seolah menjadi panjang umur karena setiap munculnya satu kali dalam seabad, usia mereka hanya bertambah satu hari. Saat muncul kota ini siapapun yang bisa melihatnya akan merasa bahagia sebelum lenyap jika sudah satu hari empat. Jembatan Misterius, Madura, Indonesia Pulau Kangenan merupakan salah satu kepulauan Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pulau Kangenan saat ini menjadi perbincangan banyak orang terutama orang Jawa Timur khusunya Madura. Hal yang diperbincangan adalah munculnya jembatan panjang di pinggir laut dalam waktu setengah malam. Jembatan ajaib tersebut memiliki panjang sekitar 1,5 km dan lebarnya sekitar 7 meter, melintang ke arah barat dan timur. Anehnya lagi, jembatan itu tertata rapi seperti buatan manusia dan bahannya terdiri dari batu gunung lima. Pulau Karang, Madura, Indonesia fenomena alam yang terjadi di perairan desa pelabuhan, kecamatan 10 yang menghebukkan warga sekitar. Betapa tidak, secara tiba-tiba muncul gundukan batu karang menyerupai tangkis laut di perairan setempat. Padahal, sebelumnya lokasi pulau karang itu berupa laut lepas, sehingga banyak warga yang terkejut atas fenomena alam tersebut. Warga pun berbondong-bondong mendatangi tangkis laut yang seolah membentuk pulau tersendiri itu. Menariknya, warga setempat langsung membuat julukan tersendiri, yakni takat emas 6. Gunung muncul di Maluku fenomena munculnya sebuah gunung setinggi 4 meter dari dasar laut perairan Pulau Luar Labobar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sejak 9 Agustus 2008 pasca gempa tektonik berkekuatan 6,9 sr diakibatkan adanya tekanan endogen dari dasar bumi yang disebut para ahli dengan istilah diatropisme 7. Pulau Berasap Pulau Berasap, Jazirah Arab keajaiban terjadi di Laut Merah, teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dengan Afrika. Teluk ini memiliki penghuni baru, sebuah pulau berasap. Pulau yang muncul tiba-tiba itu tercipta dari sebuah erupsi yang terjadi di Laut Merah awal bulan ini. Terbentuk dari material vulkanik letusan. Jadi pulau itu bisa jadi tak akan bertahan lama. Menurut laporan, nelayan menjadi saksi semburan lava setinggi 30 meter pada 19 Desember 2011. Menurut vulkanolog dari Denison University in Granville, Ohio, Eric Telemati, saat itu diperkirakan sebagai hari di mana letusan bermula. Nah, itu dia tempat yang muncul secara tiba-tiba, apakah ada lagi? Kita tunggu saja.